Halo guys, balik lagi di channelnya Project Aftercube dengan Murad disini Nah di video kali ini kita akan melanjutkan video pembuatan model sederhana Yang mana model ini sering dipakai dalam pembuatan stationery mockup Nah disini dan kemarin kita sudah membuat paperclip Nah di video kali ini kita bikin binderclip yang penampakannya seperti ini guys Langsung kita membuat modelnya Jadi untuk binderclip seperti ini kita mulai dengan objek cylinder guys ya Ini akan muncul menu cylinder yang di bagian sini Mungkin kita kasih vertexnya itu ke 8 ya guys Kita bisa juga tambahin Tapi di objek ini kita kasih 8 aja Jadi dia agak peta Seperti ini Oke langsung aja Di mode edit mode Kita tekan R untuk rotasi Kemudian Y90 Disini kita tarik kesini Kita tariknya di mode edit mode ya guys Jangan di objek mode Jadi apa namanya Titik point ini tetap di tengah-tengah Nah jadi kita editnya Pindahinnya itu di edit mode Jika kita pindahin objeknya ini di objek mode Jadi titik tengah objek ini tidak lagi di atas tengah ya guys ya Makanya kita harus perlu Makanya kita perlu Mindahin dia itu Di saat objek edit mode Oke guys langsung Oke kita disini Kemudian kita Ubah skala X nya itu Jadi sedikit lebih besar Nah seperti ini Kemudian kita Tambahin Mirror Mirror nya itu ke Y ya guys Ke Y Kemudian Disini kita Bisa Hapus Satu kolom ini guys ya X Dan juga ini Ini Dan X Kemudian face Nah jadi dia Sudah bolong seperti ini Nah sekarang Kita extrude Bagian sini Di edge ini Kita extrude dia Tekan I Kemudian tekan Z Untuk Sumbu Z nya ya guys Nah disini Nah bisa kita lihat disini Bentuknya Jadi kita Langsung Kesini Bagian sini guys Nah kemudian langsung I Kemudian Y Nah disini dia Akan Nabrak nih guys ya Nabrak Nggak nabrak Dia akan Melewati Si objek ini Jadi Kalau kita Naikin ini ke atas Dia akan Melewati Si Mirror nya Jadi supaya dia Jangan melewati Si mirror nya ini Jadi kita Centang bagian Clipping ini guys Clipping Nah jadi dia pas kita Nah dia akan Mentok Di tengah-tengah ini Oke guys Nah Selanjutnya mungkin Kita bikin Disini ada Dua Apa ini ya Kita bikin Seperti ini guys Nah kalian bisa Lihat disini Mungkin ini Kita Belah Kita belah Untuk Bikin Ini kita hapus Saja nih guys ya Ini kita hapus X Pertex Kemudian Kita Mirorkan CX nya juga ya Jadi kita fokus Di satu sisi ini Nah disini Kita perlu Belah Ini guys Kita perlu Kasih Kita perlu Kasih Loop cut Di bagian sini Mungkin Di Sisi ini Oke Sekarang kita Ctrl B Untuk Belah dia Kayak Kira Mungkin Segini Dan Kemudian Kita pindah Ke Face Select Kemudian Ini kita hapus Bagian Disini Kita hapus Saja Hmm In Oke Kita hapus Bagian sini Oke Face Nah dia akan Jadi seperti Ini Nah kalau kita Lihat Disini Kembali Ke Text Select Kita select Ini Mungkin Ini Keserkan Kesini Lagi Ya guys Oke 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 Sekarang kita Bisa Langsung Add Namanya Seperti biasa Subdivision Surface Jadi dia akan Ngesmoothkan Atau Menambah Vertex Nah Disini Kita bisa Lihat Mungkin Di Bagian Mungkin Ini Kita Geserkan Select 22 22 FG Ini Gajah Ini Mungkin Kita Bisa Tekan G Dua Kali Untuk Dia Mengikuti Sisi Oke Dan Ini Juga Kita Bisa Tambah Look Cut Di Bagian Sini Nah Kita Bisa Lihat Oke Kalau Kita Naikin Ini Ke Atas Kita Letak Di Bawah Dari Mirror Nah Ini Bisa Kita Tambah Look Cut Di Bagian Sini Supaya Lebih Smooth Nah Disini Kalau Kita Lihat Disini Dari Dari Gambar Referensi Kita Ini Ada Agak Sedikit Melungkung Di Bagian Sini Jadi Kita Turun Ini Aja Oke Oke Mungkin Juga Ini Sedikit Kita Kapatin Apakah Nah Kalau Kita Lihat Di Bagian Sini Dia Tidak Sampai Ke Bagian Sini Jadi Kita Ini Hapus Saja Guys Kita Hapus Bagian Sini Sini Dan Ini Oke Kita Coba Hapus Please Ini Dia Sikit 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 Ini Kita Dekatkan Kesini Oke Dan Kita Langsung Tambah Ketebalannya Guys Kita Tambah Ketebalannya Dengan Cara Solidify Nah Kita Coba Lihat Jika Tebal Nah Seperti Ini Kalian Bisa Lihat Ini Ini Ada Ketebalannya Mungkin Ini Disesuaikan Aja Guys Oke Kita Juga Bisa Tambah Subdivision Surface Oke Nah Kalau Kita Lihat Disini Ini Terlalu Kaku Ini Gajah Edgy Pinggirannya Ini Kita Bisa Langsung Tambahin Tambah Yang Bevel Supaya Nah Kita Bisa Lihat Disini Jika Sudah Ada Bevel Dia Akan Ngebelah Sebut Sudut Sudut Ini Kita Tambahin Bevel Oke Mungkin Segini Oke Kemudian Langsung Kita Kekan Kanan Bantu Dia Pakai Smooth Gimana Guys Kira Oke Kita Bisa Lanjutkan Ke Langkah Berikutnya Kenapa Disini Ini Terlalu Bawah Tidak Seperti Ini Kita G Tekan Dua Kali G Tekan Dua Kali Supaya Dia Mengikuti Garis Ini Pindah Pindah Cukup Bagus Kalau Kalian Kalau Kalian Rasa Ini Kurang Lebar Tinggal Tarik 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 Aja Oke Guys Kita Lanjut Di Bagian Ini Metal Bagian Apa Di bagian Krum Ini Pegangan Clip Lalu Kita 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 Pakai Curve Seperti video Sebelumnya Kita Pakai Curve Dan Kemudian Langsung Ke edit mode Langsung ke edit mode Tekan tab Kemudian kita scale Sedikit Langsung Kita Pindahin Ke atas Dan Jangan Pindahin Objek Ini Di Object mode Tapi Pindahin Di Edit mode Langsung Kita Mungkin Kita Langsung Kita Bentuk Ininya R Z O R X R Y 90 Nah Disini Kita Bisa Langsung Kasih Mirror Supaya Generate Dan Kasih Mirror Guys Ups Nah Disini Jangan Di X Tapi Di Y Oh iya Centang X Juga Guys Jadi Kita Bisa Lebih Mudah Seperti Ini Nah Harus Clipping Juga Supaya Dia Oke Oke Seperti Ini Kemudian Disini Dan R In 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 Ini Tekan I Exit Lagi Ke X Nah Kita Naikin Ke atas Lagi Jadi Kira-kira Bentuknya Seperti Ini Untuk Sementara Nah Disini Kita Bisa Subdivide Subdivide Itu Untuk Menambah Beberapa Titik Seperti Sudut Ini Di Bagian Sini Langsung Ketik Kanan Subdivide Jadi Dia Disini Pun Kita Bisa Subdivide Jadi Dia Makin Banyak Subdivisenya Jadi Dia Akan Tercipta Lebih Dia Akan Tercipta Kelengkungan Yang Lebih Disini Nah Seperti Ini Seperti Bagian Sini Kita Juga Perlu Subdivise Di Bagian Sini Supaya Lebih Di Kanan Subdivise Lagi Disini Oke Kira-kira Disesuaikan Aja Nah Disini Juga Mungkin Subdivise Subdivise Oops Klik Oke Nah Kayaknya Udah Mirip Boom Guys Ini Kayaknya Terlalu Mirip Kemudian Di bagian Sini Juga Kita Subdivise Subdivise Juga Disini Sementara Ini Semua Ini Kita Subdivise Jadi Dia Akan Oke Guys Kira-kira Seperti Ini Mungkin Kita Bisa Besarin Lagi Tekan S Oops S Begin Aja Langsung Bisa Kemudian Langsung Kita Ubah Ininya Jadi Kita Bagian Sini Data Properties Kemudian Di bagian Geometri Kita Langsung Ke Bevel Kemudian Deep Ini Kita Ubah Nilainya Disini Kita Mungkin Kita Sesuaikan Dengan Digambar Referensi Kita Guys Nah Mungkin Ini Terlalu Sudut Dia Agak Oke Oke Langsung Kita Coba Rapatkan Ya Sudah Gue Besarin Sikit Lagi Oke Kira Oke Ini Kita Bisa Lihat Di Bagian Dari Sisi Samping Nah Dari Sisi Sini Kita Bisa Rotasi Ini Nah Kita Pindahin Kesini Nah Jika Jika Ini Belum pas Kita Bisa Tarik Mari Kita Samping Ganti Sini Oke Mungkin Ini Kita Bagian Sini Dia Ada Sedikit Seperti Ini Betul Enggak Guys Oke Oke Ya Ini Juga Kita Centang Fill Cap Nah Jika Terlalu Ini Kita Bisa Tampak Ini Oke Nah Gimana Guys Kira Model Si Binder Clip Ini Apakah Sudah Sesuai Dengan Seperti Ini Kalian Bisa Juga Modif Apa Ini Mau Lebih Besar Lagi Bisa Nanti Tinggal Misalkan Mau Besar Seperti Ini Nanti Tinggal Digeserin Ini Aja Nih Guys Nah Digeserin Zoom Dan Ini Juga Dimasukin Lagi Ini Tergantung Nah Ini Menurut Referensi Ini Berbeda Ya Guys Ini Mungkin Berbeda Dengan Clip Disini Untuk Ukuran Size Si Ininya Kalau Kita Lihat Disini Nah Oke Mungkin Saya Akan Balikin Dia Ke Size Ini Guys Nah Oke Atau Sedikit Lebih Besar Oke Kemudian Ini Saya Besarin Tindahin Dan Kita Pinggirin Ininya Oke Oke Guys Kalian Mas Juga Masih Bisa Kalau Mau Ininya Besar Lebih Lebih Besar Atau Lebih Kecil Lagi Masih Bisa Diatur Lagi Guys Nah Sekarang Kalau Udah Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Mungkin Ini Agak Sedikit Tebal Kita Bisa Tipisin Lagi Oke Kecilin Lagi Nah Mungkin Mungkin Seperti Ini Aja Guys Seperti Ini Nah Sekarang Kita Akan Add Empty Object Satu Mungkin Yang Ini Bisa Nah Ini Nanti Ini Akan Menjadi Patokan Kita Pindahin Object Ini Dan Ngerotasinya Atau Kecilin Object Object Binder Clip Ini Jadi Dia Akan Nge-parent Kesini Kita Select Dua Object Ini Kemudian Select Yang Terakhir Itu Empty Object Kemudian Langsung Kita Tekan Ctrl P Kemudian Object Nah Sekarang Kita Bisa Pindahin Si Object Ini Dengan Mudah Tanpa Harus Pindahin Satu-satul Dari Object Ini Misalkan Saya Mau Rotasi Kita Bisa Otasi Object Oops Jangan Object Ini Yang Kita Rotasi Ini Guys Nah Misalkan Kita Kita Nah Disini Coba Kita Lihat Di mode Render Dan Kita Kasih Nah Disini Kita Naikin Ininya Dari Clipnya Oke Mungkin Kita Rotasi Sedikit Kita Lihat Dari Sisi Samping Dengan Cara Tekan 3 Di Numpet Nah Disini Oke Oke Ini Kita Kasih Material Objek Ini Kita Kasih Material Black 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 Dan Ini Kita Kasih Black Kemudian Juga Kita Lihat Di Shading Disini Ada Pengaturan Ragnas 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 Ini Kita Kasih 0 Atau Kita Kasih Sedikit Sedikit Aja Supaya Dia Tidak Terlalu Glossy Nah Ini Ya Nah Ini Kita Kasih Material Satu Lagi Ini Oh Ya Kita Sebelum Kita Kasih Metal Metallic Itu Oh Ya Kita Sebelumnya Sudah Bikin Material Metal Di Video Sebelum Ya Langsung Kita Ambil Metal Aja Guys Disini Kita Lihat Material Nah Disini Sebenarnya Metallic Itu Ininya Aja Nih Kita Jadikan Dia Kesatu Oke Mungkin Kita Coba Duplikat Ininya Shift D X Nah Nah Coba Main Ininya X X 10 B R Z 90 Nah Misalkan Kita Kita Juga Pengen Ini Aduh Tarik Lagi Kita Pengen Ini Kita Kasih Warna Berbeda Bisa Jadi Shading Kemudian Disini Mungkin Kita Bisa Kasih Kita Berikan Kemudian Ini Kita Kasih Warna Biru Dan Biar Sedikit Unyuh Unyuh Ini Kita Ganti Ke Jangan Metal Lagi Pegangan Mungkin Sesuaikan Aja Guys Nah Mungkin Ini Jangan Metaling Jadi Pinder Clip Agak Sedikit Unyuh Bukan Seperti Yang Biasanya Ya Gajah Kalau Mau Pindah Kita Bisa Kini Kecilin Kecilin Besarin Guys Oke Guys Segini Aja Untuk Video Kali Ini Kita Akan Lanjutkan Modeling Video Selanjutnya Itu Mungkin Akan Kita Bikin Clip Yang Seperti Ini Ini Apa Namanya Oke Guys See You In The Next Video